Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketauhilah bahwa menjaga lisat memiliki keutamaan tersendiri di dalam agama Islam Artinya, ada beberapa hal yang tidak boleh diceritakan sembarangan dengan tujuan Agar tidak membawa mudorot atau hal yang berbahaya bagi yang bersangkutan Keutamaan untuk menjaga lisat ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh hadis Sohe dari Bukhari Hadis itu mengatakan bahwa ukuran keselamatan manusia tergantung pada bagaimana manusia tersebut berkemampuan untuk menjaga lisannya Salamatul insan fi hibdilisan Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya Hadis Riwayat Bukhari Dalam upaya untuk menjaga lisan Ada lima perkara yang jangan sampai diceritakan kepada orang lain Walaupun orang itu adalah istri atau suami kita sendiri Lalu apa saja kelima perkara itu 1. Aib Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib diri kita sendiri Aib diri kita sendiri atau aib orang lain tidak boleh diceritakan ke orang lain Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang sehingga tidak boleh disebarkan apalagi dengan maksud menjelekan Rasulullah SAW bersabda Setiap umatku dimaafkan Kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari Kemudian di paginya ia berkata Wahai pulan kemarin aku telah melakukan ini dan itu Padahal Allah telah menutupi aibnya Dan di pagi harinya ia membuka tutupan atas dirinya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 2. Urusan Ranjang Suami Istri Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intim dengan pasangannya Meski niat bercanda saja Namun dalam ajaran agama Islam hubungan intim antara suami dan istri tidak boleh diumbar ke siapapun Rasulullah SAW bahkan membenci kebiasaan tersebut sesuai dalam sabdanya Paling buruknya kedudukan manusia disusui Allah nanti di akhirat adalah Orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya Lalu ia menceritakan rahasianya kepada orang lain Hadis riwayat Muslim 3. Amanah Rasulullah pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah Dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama Amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain Amanah bisa berupa benda Pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah Apakah itu benar atau salah keduanya harus dirahasiakan dalam arti Tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam Yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya Misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat Maka ia tidak boleh menceritakan kepada orang lain Jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain Maka orang yang menutupinya saatnya kematiannya mendapatkan pahala ampun yang besar sebanyak 40 kali Lima, harta yang dimiliki Inilah yang banyak kita jumpai Atau bahkan pernah melakukannya juga, na'udzubillah Mari renungi bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan Allah dan bisa diambil kapan saja Lagipula sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati Renungi juga bahwa kesombongan akan merugikan diri kita sendiri Sahabat yang beriman Sebenarnya kita memang perlu berkaca dan intropeksi diri Apakah hal-hal yang telah disebutkan tadi pernah dilakukan atau tidak Jika pernah, maka inilah saatnya untuk memperbaiki diri Dan segera berlindung dari pelirakunya yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali itu Faktanya, memang menjaga bicara bukanlah hal yang mudah mengingat ngobrol itu adalah kegiatan yang sangat asik untuk dilakukan Sehingga terkadang hal-hal yang kurang bermanfaat pun atau hal-hal yang kurang pantas pun sangat asik dikonsumsi Karenanya ini sangat berat Namun balasannya dari beratnya menjaga alisan itu adalah keselamatan diri di dunia maupun di akhirat Wallahu'alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan Termasuk dalam urusan kesehatan agar terhindar dari yang namanya penyakit Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik melalui pola hidup sehat yang dijalankannya Banyak sekali kebiasaan sehari-hari Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kaitannya untuk menjaga kesehatan dan terbukti secara medis Di sisi lain, Rasulullah juga sering mengingatkan untuk menghindari kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sehari-hari tanpa disadari Namun banyak orang yang kerap mengabaikan peringatan tersebut yang pada akhirnya justru akan menimbulkan penyakit Berikut ini adalah tiga kebiasaan sehari-hari yang bisa membawa penyakit 1. Banyak bicara Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, hendaknya bisa dipertanggungjawabkan Jika kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka lebih baik diam dan jangan banyak bicara Melalui perkataan seseorang bisa merasa sakit hati, depresi, kehilangan kepercayaan diri dan banyak dampak buruk lainnya Banyak permusuhan yang terjadi hanya karena kita tidak bisa menjaga ucapan Maka tak heran, jika ada istilah, lidah lebih tajam daripada pedang Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah Rasulullah SAW kerap memperingatkan kepada umatnya lebih baik diam jika tidak bisa mengendalikan lidah Hal itu semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibn Majah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka, kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka Di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kesehatan hati adalah banyak bicara Kedua, banyak tidur Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit bagi manusia Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan beragam penyakit Penyakit yang disebabkan akibat banyak tidur adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidur sesuai kebutuhannya saja, jangan berlebih-lebihan Penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari satu juga orang menyimpulkan bahwa terlalu banyak tidur bisa mempersingkat masa hidup Hal itu disebabkan karena tubuh kurang aktif, kurang bergerak sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh Tiga, banyak makan Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan penyakit Rasulullah menganjurkan saat makan agar tidak terlalu kenyang sebaiknya sepertiga perutnya untuk makanan Sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk udara Imam Asyafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah Bahkan dalam Al-Quran surat Al-A'rof ayat 13 Allah berfirman Yang artinya Jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan Itu artinya ada dampak buruk yang akan timbul dari makan dan minum berlebihan Menurut medis berdasarkan penelitian ilmiah Makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit Di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain-lain Sahabat yang beriman Itulah tiga kebiasaan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit Semoga kita bisa menjauhi tiga hal yang disebutkan tadi Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah 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 Subhanallah